Jalan semua laporannya, jadi ada satu, dua, tiga, ya satu sama lain dalam proses lah. Jadi ada yang sudah diperiksa ahli, ada yang diperiksa, yang bersangkutan juga ada. Dan ini proses baru, dan ini didatang khusus untuk ya memberikan ke tangan sesuai dengan panggilan. Tiga orang itu siapa aja sih Pak? Tanya di atas, atas lebih banyak tahu. Yang jelas pengacara, anak-anak pengacara, satu lagi rasin. Tapi ini perkembangannya gimana nih? Alhamdulillah jalan-jalan, udah saksi ahli, udah tinggal digelar, tinggal nunggu kalian. Pasti kalian ini deh, lebih gila. Hari ini diperiksa laporan di kita artinya, penambahan BAP atau? Iya, iya, nambah-nambah. Nambah, nambah BAP. Itu yang salah apa sih kalau gitu? Banyak, banyak. Tapi ini yang gue ngelaporin semua ya, bukan yang sebagai terlapor. Bang, salah satunya aja bang, terkait apa gitu? Ya ada persoalan nunggu yang pernah dikukus sebagai cunggu. Nunggu pernah dikukus sebagai pacul. Pokoknya hal-hal yang fatal. Artinya begini, saya selalu bilang kalau nggak parah mereka itu, jangan dilapori. Jadi biar aja lah rapi-rapi di media. Tapi kalau sudah terlalu berlebihan, dan parah sekali, dia sudah terpaksa kita laporin. Dan kita perang, sudah. Tidak ada kompromi kalau saya. Tapi kalau masih bisa, ya udahlah. Ngerapin media aja lah, nggak apa-apa. Nggak mungkin dilapori, janganlah. Nggak usah lapor-lapor. Tapi kalau sudah kelewatan, karena sudah bisa mengganggu dirinya, keluarganya, ya sudah apa boleh-buat. Kita lapor. Laporan itu yang terakhir lah. Upaya yang terakhir yang kita lakukan. Berarti? Kita nasihati, jangan kalau bisa jangan lapor-lapor. Miki sampai jalani pemeriksaan saat ini, ketiga orang itu sudah jalani pemeriksaan juga sih? Sudah. Ada yang sudah diperiksa. Ada yang lagi di luar negeri kan, tapi udah mulai panggilan lagi. Jika pihak sana ingin berdamai, Miki sebetulnya? Nggak, nggak usah damai. Orang gue aja disikat melulu. Nggak, udah. Kari, kan gue bilang tahun ini tuh udah tahunnya gue untuk ngelampurin semua orang. Kemarin kan gue kasih kesempatan tahun lalu untuk orang-orang semua ngelampurin gue. Udah puas, nggak jalan. Sekalian ngelampurin gue. Alhamdulillah kalau gue jalan. Kalau masalah damai, nggak mau. Kenapa alasan? Nggak mau aja gue. Gue udah cukup lah. Segala harga diri diinjek lah. Dikatain ini, diserang ini, diserang itu. Udah cukup lah. Kan soal lu juga dipergadang. Nanti belum selesai nih. Kan kaget juga nih ketika Niki sambangin koresnya pada Selatan. Orang bertanya-tanya. Kenapa sih lu nggak? Oh, kalau ini kan jelas. Satu, dia reuni tadi katanya. Yang kedua, sebagai pelapor. Jadi dia ini sebagai pelapor. Datang memenuhi kewasbannya sebagai pelapor. Jadi justru untuk kepentingan Niki datang ke sini. Bukan dia yang dilaporin. Niki yang lapor. Dan kalau Niki nggak datang, ya maksudnya nggak jalan laporannya. Makanya Niki wajib datang. Niki semenjak laporan ini masuk, tiga orang ini ada yang berusaha menghubungi Niki secara langsung. Salah satu anak? Ke siapannya? Nika dicabut. Ya mungkin karena udah tua lah. Tapi nggak bisa lah. Gue tuh perasa maaf gue tuh udah nggak ada gitu. Udah beku. Harapannya buat laporannya tuh aku sih mau di blosin. Oh iya dong, harus sampai masuk penjara. Kan dia juga selalu maunya gue masuk penjara. Karena cepet-cepetan aja duluan. Kalau gue kan udah kemarin kebetulan dua hari. Nah kalau dia gue tinggal tunggu nih. Kira-kira berapa tahun. Sisi baik gue itu menolong orang-orang yang tidak mampu. Kalau dia kan mampu. Jadi gue nggak ada sisi baik buat mereka. Dulu kan waktu gue lagi hamil. Semua ada yang nyumpahin gue beranak di penjara lah. Apalah. Ternyata kan tidak terkabul doanya. Sekalinya gue masuk cuma dua hari. Nah makanya sekarang giliran gue. Maka gue tuh selalu kasih kesempatan untuk orang-orang yang mau berperang sama gue. Dia untuk sampai ke start dulu. Nanti dia udah mau sampai start gue yang sikat duluan. Bener apa sih kesaksiannya yang tadi diberikan? Kok bisa terlibat jadi saksi gitu? Kronologisnya seperti apa? Kronologisnya ya adalah. Nanti juga tau segi. Jangan lupa subscribe, tekan dana lonceng, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.